Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai analisis regresi robas Berikut ini merupakan mind map dari analisis regresi robas Ada pengertian, estimasi M, estimasi S, estimasi MM, dan juga contoh soal beserta pembahasannya Yang pertama akan dibahas yaitu pengertian regresi robas Salah satu metode yang sangat umum digunakan dalam mengestimasi parameter-parameter regresi adalah metode OLS atau ordinary less square Metode OLS untuk regresi sangat sensitif terhadap outlier Jika outlier berasal dari kesalahan pengukuran atau pelanggaran asumsi Maka sangat mempengaruhi hasil regresi Nah, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan metode estimasi parameter yang bersifat robas Regresi robas merupakan alat untuk menganalisis data yang terdapat OLS Meskipun memiliki outlier, data yang digunakan pada regresi robas tetap digunakan seluruhnya Hanya saja, outlier atau data pencilan diberi bobot yang kecil Pada regresi robas, terdapat beberapa metode estimasi yang dapat digunakan Yaitu, yang pertama metode LMS Yang kedua, estimasi LTS Maaf, diulang Pada regresi robas, terdapat beberapa metode estimasi yang dapat digunakan Yaitu, yang pertama estimasi LMS Yang kedua, estimasi LTS Yang ketiga, estimasi MM Yang keempat, estimasi S Dan yang kelima, estimasi M Metode regresi robas Nah, metode regresi robas yang akan dibahas pada video kali ini Ada tiga Yang pertama, estimasi M atau Maximum Likelihood Type Yang kedua, estimasi S atau Scale Yang ketiga, estimasi MM Metode of Moment Kita masuk ke estimasi M Metode penaksiran M merupakan metode penaksiran dalam regresi robas Untuk mengestimasi parameter yang disebabkan adanya outlier Penaksiran M meminimumkan fungsi P Atau fungsi objective dari residualnya Nah, fungsi objective adalah fungsi yang digunakan untuk mencari fungsi pembobot pada regresi robas Dengan fungsi pembobot yang digunakan adalah fungsi pembobot Uber dan fungsi pembobot 2K Dengan persamaan seperti berikut ini Mengestimasi parameter regresi pada regresi robas Menggunakan estimasi M Dilakukan iterasi hingga diperoleh nilai estimasi parameter yang konvergen Estimasi ini digunakan secara luas dalam menganalisis data dengan mengasumsikan bahwa sebagian besar data yang terkontaminasi outlier merupakan data pada variable response Selanjutnya, estimasi S atau skill Metode regresi robas estimasi S merupakan metode high breakdown value Yang diperkenalkan pertama kali oleh Rose dan Yohai pada tahun 1984 Estimasi S mempunyai nilai breakdown point yang tinggi sebesar 50% Sehingga mampu membedakan leverage point lebih baik dari estimasi M Breakdown point adalah presentase dari outlier yang menyebabkan nilai dari estimasor Maaf diulang Breakdown point adalah presentase dari outlier yang menyebabkan nilai dari estimasor Maaf diulang Breakdown point adalah presentase dari outlier yang menyebabkan nilai dari estimasor menjadi besar Estimasi S akan meminimumkan jumlah kwadrat error pada persamaan umum regresi linier Estimasi S didefinisikan sebagai berikut Dimana SS adalah estimator skala robas yang memenuhi persamaan seperti berikut Yang selanjutnya yaitu estimasi MM Salah satu metode robas yang paling populer dan paling umum dalam menangani bad leverage point Yang lebih baik dari estimasi S dan estimasi MM Maaf diulangi Salah satu metode regresi robas yang paling populer dan paling umum dalam menangani bad leverage point Yang lebih baik dari estimasi S adalah estimasi MM Estimasi MM mempunyai efisiensi yang tinggi ketika residual berdistribusi normal Serta memiliki nilai breakdown yang tinggi pula Estimasi MM diperkenalkan pertama kali oleh Yohai pada tahun 1987 Menurut Yohai, estimasi MM didefinisikan melalui tiga langkah Yaitu yang pertama, estimasi parameter awal regresi dihitung dengan metode LTS estimator Yang kedua, menghitung residual dan skala estimasi robas dengan menggunakan M estimator Yang ketiga, menghitung estimasi parameter akhir dengan M estimator Nah, berikut ini merupakan diagram alir dari regresi robas Jika kita mempunyai data, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu Mengestimasi koefisien regresi dengan menggunakan metode OLS Setelah itu, akan dilakukan uji asumsi klasik dari model regresi Kemudian, mendeteksi outlier pada data Dan yang terakhir yaitu, mengestimasi koefisien regresi robas dengan menggunakan estimasi S, M, atau MM Selanjutnya, ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya Pada praktikum kali ini, digunakan data kriminalitas yang ada di Statistical Method for Social Science Yang ditulis oleh Alar Agressi dan Barbara Finlayne pada tahun 1997 Variable-variable dalam data tersebut antara lain ID atau negara bagian dengan nama SID Kemudian, nama negara bagian dengan nama variable ID Kemudian, kejahatan berat per 100 ribu orang dengan nama variable crime Pembunuhan per 1 juta orang dengan nama variable murder Kemudian, presentase penduduk yang tinggal di area metropolitan dengan nama PCT Metro Presentase penduduk kulit putih atau nama variable PCT White Kemudian, presentase penduduk dengan tingkat pendidikan SMA atau di bawahnya dengan nama variable PCT HS Dan kemudian, presentase penduduk di bawah garis kemiskinan atau poverty Dan yang terakhir, variable presentase penduduk dengan status single parent atau single Data kriminalitas ini memiliki 51 observasi yang dirangkum dalam tabel data kriminalitas sebagai berikut Dari data tersebut, sudikasis yang kita gunakan adalah analisis regresi OLS dan regresi robust dari data kriminalitas Selanjutnya, kita mempraktekan regresi robust dengan menggunakan program R Yang pertama, kita harus menginputkan data Untuk data ini, kita gunakan nama data Dan kita menggunakan fungsi read CSV, file choose, header, sama dengan true Read CSV digunakan untuk membaca file dengan format CSV Sedangkan file choose digunakan untuk memilih data langsung dari directory Sedangkan header sama dengan true digunakan apabila data memiliki nama kolom Sedangkan header false digunakan apabila data yang kita punya tidak memiliki nama kolom Apabila fungsi ini dijalankan, akan muncul dialog box yang digunakan untuk memilih secara langsung file yang akan kita gunakan File yang kita gunakan ini merupakan data kriminalitas Dari sini, kita dapat melihat data dengan menggunakan fungsi view data Nah, akan muncul genera baru yang memiliki data yang kita input tadi Selanjutnya, kita memanggil seluruh nama kolom dari data Untuk melakukannya, kita dapat menggunakan fungsi names Selanjutnya, kita perlu melakukan identifikasi pada data Identifikasi ini kita gunakan dengan menggunakan fungsi summary Di sini terlihat masing-masing ringkasan data pada masing-masing kolom Berikut adalah output summary dari variable data Di mana di sini menjelaskan minimal, kuartil pertama, median, rata-rata atau min, kuartil ketiga dan maksimal dari setiap variable Selanjutnya, kita melakukan regulasi OLS untuk mengestimasi model Mengestimasi model ini, kita akan beri nama fit OLS Dan dengan menggunakan fungsi LM dan summary LM atau linear model ini kita gunakan untuk membentuk model OLS Dan summary ini digunakan untuk melihat ringkasan dari linear model tersebut Selanjutnya, yaitu adalah output summary dari fit OLS Ini adalah regresi yang menggunakan OLS Dari output tersebut, didapati model yaitu Y sama dengan Min 1368,189 ditambah 6,787 Poverty ditambah 166,373 single Selanjutnya, kita gunakan uji asumsi klasik Yang pertama, kita lakukan uji normalitas residual Untuk melakukannya, kita menggunakan uji sapiro Yang dapat dilakukan dengan fungsi sapiro test Dari sini, kita uji residual dari fit OLS Selanjutnya, kita gunakan uji homogedasticitas Dengan menggunakan library LM test Dan fungsi BP test Uji asumsi yang ketiga adalah uji autokorelasi residual Dari sini, kita menggunakan library LM test Dan fungsi DW test Karena data yang tadi kita punya memiliki variable lebih dari 2 Maka kita menggunakan uji multico untuk melihat korelasi antar variablenya Untuk itu, kita menggunakan library card dengan fungsi VIF Setelah mendapatkan model tersebut Kita akan melakukan uji asumsi Yang pertama yaitu Uji asumsi apakah residual berdistribusi normal atau tidak Menggunakan sapiro-wilk normality test Didapati p-value yaitu 0,109 Sehingga Dikarenakan p-value lebih besar dari alpha Maka gagal tolak A0 Yang berarti residual berdistribusi normal Uji asumsi yang kedua adalah Untuk menguji apakah Kehomogenan variansi residual terpenuhi atau tidak Dengan hipotesis H0 yaitu Asumsi kehomogenan variansi residual terpenuhi Dan untuk H1 Asumsi kehomogenan variansi residual tidak terpenuhi Dengan tingkat signifikasi 0,05 atau 5% Dan daerah kritis H0 ditolak jika p-value kecil dari alpha Kemudian didapati p-value adalah 0,0003588 Sehingga dikarenakan p-value lebih kecil dari alpha Maka menolak H0 Yang berarti Asumsi kehomogenan variansi residual tidak terpenuhi Kemudian dilanjutkan dengan Dorbin Watson Test Atau uji di mana H0 tidak terdapat autokorelasi pada residual Dan H1 terdapat autokorelasi pada residual Dikarenakan p-value 0,5258 lebih besar daripada alpha Maka H0 gagal ditolak Yang mengertikan bahwa asumsi no autokorelasi terpenuhi Dan uji asumsi yang terakhir yaitu Uji asumsi untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas atau tidak Didapati hasil sebagai berikut Di sini akan menolak H0 jika Vib lebih besar dari 10 Pada variable poverty Vib yaitu 1,430513 Dan pada variable single 1,430513 Dikarenakan Kurang dari 10 Maka Kedua variable Gagal menolak H0 Yang berarti Asumsi multikolinearitas Untuk kedua Variable terpenuhi Dari keempat uji asumsi Didapati Kesimpulan sebagai berikut Untuk Asumsi normalitas residual Terpenuhi Asumsi non autokorelasi Terpenuhi Multikolinearitas Terpenuhi Dan Untuk asumsi Homoskedastisitas residual Tidak terpenuhi Tidak terpenuhinya suatu asumsi Banyak faktor diantaranya adalah Adanya kemungkinan Bahwa jumlah observasi Belum mewakili populasi Variable belum mewakili model Atau adanya outlier Dan masih banyak lagi Kemungkinan lainnya